Pemisah anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tampak begitu kompak, saling membantu memijat teman saat beristirahat di Base Camp di Desa Siuhom, Kecamatan Kola Barat, Kaupaten, Tapanuli Selatan. Kekompakan anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 TS dapat dirasakan di mana tempat seperti sekarang ini nampak di Base Camp anggota Satgas saling membantu memijat teman dengan cara bergantian untuk melepas lelah setelah sehari semenyelesaikan pekerjaan pengerasan jalan. Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 TS, Prada Sultani Hasibuan mengatakan sangat tenang pelaksanaan TMMD selama ini tidak ada halangan yang berarti dan apa yang menjadi target TMMD dapat terrealisasi dengan baik sesuai SOP. Selamat sore Pak, maaf Pak sebelumnya mengganggu waktunya. Lagi istirahat ya Pak? Iya Pak, inilah lagi istirahat sambil musuh bareng rekan-rekan. Oh iya Pak, emang satu hari ini kegiatan yang dilaksanakan kegiatan apa Pak? Oh, satuan hari ini memang kegiatan yang dilaksanakan itu memecahkan batu sambil menata batu itu ke jalan agar kendaraan itu tidak terpeleset dan mudah berkendara gitu. Oh, jadi sudah sampai gimana Pak? Sudah 100% atau sudah gimana proses TMMD itu Pak? Alhamdulillah sampai saat ini Alhamdulillah sudah 100% dari kecamatan Angkola Barat Alhamdulillah sudah tembus ke kecamatan Angkola Sampunul. Batu sudah selesai ya Pak? Alhamdulillah Oh, iya Pak, terima kasih ya Pak. Tim Liputan, Bandung TV